Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo apa kabar kalian semuanya Penggemar sinetron ikatan cinta dan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Kembali lagi bersama Bang Tonggos disini yang akan menemani kalian selama kedepannya Disini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, terkece tentunya guys Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita yaitu ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Untuk kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan kalian menekan tombol subscribe kalian telah membantu Bang Tonggos mengembangkan channel ini guys Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya seputaran ikatan cinta Oke guys dimanapun kalian berada Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys Tak lupa juga untuk kalian yang menyaksikan cuplikan ini Alangkah baiknya untuk menyelesaikannya guys supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya diantara kita Tanpa basa-basi lagi guys untuk kalian semuanya selamat menyaksikan Pasangan selebriti suami istri satu ini memang cukup menjadi sorotan publik sehari-hari guys Apalagi karena sang suami yaitu Arya Saloka Yang sukses menghipnotis penonton melalui peran di sinetronnya Ikatan cinta hingga menjadi idola banyak kaum wanita guys Tak heran jika kehidupan pribadi Arya Saloka turut juga disorot Tak terkecuali anak dan istrinya yaitu putri aneh guys Arya Saloka dan putri aneh sendiri sudah menikah sejak tahun 2017 Dari pernikahannya mereka baru dikaruniai anak pada tahun 2019 Dan kini usianya menjelang 2 tahun bernama Ibrahim Jalal Adin Rumi Sejak sang putra lahir inilah putri aneh Memutuskan berhenti sejenak dari dunia hiburan Seperti beberapa akting yang sudah dibintanginnya Meski sudah menikah 4 tahun Istri Arya Saloka itu Akui sering lupa sudah beberapa lama Ia sah menjadi pasangan suami istri dengan pemeran Aldebaran Di ikatan cinta tersebut guys Hal ini diungkapkan sendiri oleh putri aneh dalam unggahan di akun instagramnya Saat foto bersama dengan si tampan Arya Saloka guys Suka lupa udah nikah berapa lama Ungkap di akun at putri aneh Arya Saloka Wanita berdarah belasteran Norwegia Jawa itu Memang sebelumnya sudah berpacaran terlebih dahulu dengan Arya Saloka Sebelum akhirnya mereka sah menikah pada tahun 2017 guys Sebelum berpacaran dengan putri aneh Diketahui jika istrinya tersebut Tengah menjalin hubungan dengan salah satu temannya Namun akhirnya setelah putri aneh putus dengan sang kekasih Dirinya dulu yang mendekati Arya Saloka Walaupun saat itu juga sedang dekat dengan tiga wanita lain Tetapi pilihannya jatuh kepada putri aneh dengan beberapa alasan Alasannya juga memilih putri aneh daripada tiga wanita lain Adalah todongan langsung pertanyaan putri aneh kepadanya Yang jika serius akan beberapa lama lagi untuk menikahinya guys Alhasil karena Arya Saloka juga mencari orang yang serius Dan putri aneh menangkapi dengan demikian Akhirnya ia mantap berpacaran dengan putri aneh Hingga dua tahun lalu resmi menikahinya Oke guys sebelum Bang Tongos pamit undur diri Sekali lagi Bang Tongos mengingatkan ya kepada kalian Yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler dan terkece lainnya guys Apalagi kalau bukan di channelnya si Tongos Oke guys dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys Oke guys Bang Tongos pamit undur diri dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys Bye guys Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax